FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia melalui pernyataan di laman resminya. Situasi itu pun sangat memukul sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk pemain tim nasional atau tim nas Indonesia U20. Salah satunya adalah Kadek Aral Priyatna. Perasaan kita tentu sangat sedih dan kecewa. Kami sudah latihan bersama sekitar dua tahun, tapi apa boleh buat? Kejadian ini membuat mimpi kita terkubur, kata Kadek Aral Priyatna. Kadek pun menyayangkan penolakan terhadap tim nasional Israel di Piala Dunia U20 tersebut. Karena menurutnya, mereka hanya ingin bermain sepak bola dan tidak ada urusannya dengan politik. Tapi tentu kita semuanya kecewa ya, kenapa melarang Israel yang datang? Padahal kita kan hanya ingin bermain bola. Lanjutnya. Bagi Kadek, hal ini kian menyakitkan karena salah satu pihak yang menolak adalah Gubernur Bali, Iwayan Koster. Kadek tidak menyangka kepala daerahnya justru malah menghambat mimpi anak-anak muda Indonesia untuk bisa bersaing di pentas dunia. Selain itu, kata Kadek, apabila Piala Dunia U20 digelar di Indonesia, nama Bali akan semakin dikenal dunia dan semakin banyak wisatawan yang datang. Jujur saya kaget, kepala daerah saya sendiri yang menolak Israel. Seharusnya itu kan bisa menambah wawasan wisatawan tentang Bali di mata dunia, kata Kadek. Semua orang kan tahu Bali itu terkenal, banyak wisatawan yang datang. Menurut saya pribadi kan, jika lebih banyak orang yang ke Bali, mereka akan lebih banyak orang yang mengenal Bali juga. Sambungnya. Saat ditanya bagaimana perasaannya sekarang setelah batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia, Kadek menjawab, ada marahnya, ada kaget, ada sedih, kecewa, campur aduk. Meski begitu, Kadek mengatakan tak ingin larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Ia ingin membawa sepak bola Indonesia bantik lagi dan berjaya di dunia internasional. Pemain timnas Indonesia kecewa besar setelah Piala Dunia U20 2023 batal berlangsung di tanah air. Sebagai tanda simbolis, mereka mengenakan pita hitam sebagai tanda duka karena mimpi yang terkubur. Tiga wakil timnas U20 Indonesia, yakni Dava Fasha Sumaujaya, Hugo Samir, dan Kadek Ariel Priyatna, memakai atribut tersebut saat hadir pada sebuah acara di televisi pada Kamis 30 Maret 2023. Pita hitam diikat di lengan tepat sebelah logo Garuda. Laut wajah ketiga pemain begitu muram dan sepertinya kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam. Kadek menyebut pita hitam merupakan tanda bahwa telah terkuburnya mimpi anak muda Indonesia untuk bisa berlaga di pentas dunia. Jadi menurut kalian gimana nih dengan sakit hatinya pemain asli Bali, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.